Ya, siapa yang tidak kenal bonsai, tanaman mini unik mengundang kekaguman Anda. Berbagai macam tanaman pun bisa dikreasikan menjadi bonsai yang unik. Siapa sangka pemirsa pohon kelapa bisa diciptakan menjadi tanaman hias yang bernilai tinggi. Bagi Anda pecinta tanaman mini atau bonsai, Anda pasti sudah terbiasa dengan berbagai jenis tanaman kreasi tradisional khas negara Jepang. Namun apa jadinya ya jika tanaman bonsai merupakan pohon kelapa mini? Di kawasan Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pohon kelapa dikreasikan menjadi tanaman hias bonsai bernilai tinggi dengan berbagai bentuk yang menarik. Untuk menghasilkan bonsai-bonsai kelapa hingga menjadi tanaman hias bernilai seni tinggi ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Proses pembibitan hingga menghasilkan sebuah bonsai yang indah membutuhkan keluletan selama 3 hingga 7 bulan. Bonsai kelapa biasa tumbuh dalam rentan waktu 3 hingga 10 tahun yang tentunya harus selalu diberikan pupuk organik sebanyak 2 kali dalam seminggu. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Nova Nujaya, MSI Media, memberitakan.